Baradae terlihat menahan tangis nih Pak saat bersimpu di depan orang tua Yosua. Nah apakah setelah sidang selesai, Baradae bercerita nih atau menceritakan apa sih yang dia rasakan saat bersimpu di kaki orang tua Yosua, Pak Roni? Ya kalau teman-teman melihat kan kemarin suasana sidangnya itu suasana sidang yang sangat, apa ya saya boleh bilang ya, dalam suasana yang sedih, kemudian dalam suasana keluarga mengungkapkan isi hati, dalam suasana luka, kami memahami hal tersebut ya. Kemudian Baradae kan menyampaikan juga isi hati kepada keluarga korban juga ya, karena ada yang kalau teman-teman melihat yang di terakhir itu apa yang jadi tanggapan dari keluarga korban disampaikan secara langsung. Tetapi buat kami ini adalah kesempatan yang baik, karena Baradae klien saya bisa bertemu langsung dengan keluarga korban untuk pertama kalinya. Dan juga bisa menyampaikan rasa duka secara langsung ya. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa selain dalam penegakan hukum ini ada sisi kemanusiaannya juga ya. Bahwa klien saya menunjukkan rasa empatinya terhadap keluarga korban, menunjukkan sikap, rasa duka, dan siap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Itu merupakan hal-hal yang baik ya. Dan kami sangat mengapresiasi, keluarga juga pun menyampaikan, menerima permohonan maaf dari Baradae ya. Kita sesama manusia saling memaafkan, kemudian itu menjadi hal yang baik ya. Itu juga kemarin disampaikan di muka persidangan dan oleh Majelis Hakim dicatat di berita acara persidangan.